Alhamdulillah Semoga Allah SWT menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang penuh dengan barokah Terlupa kita unggapkan salat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat yang kelak demul akhir Amin ya Allah Masyarakat Muslimin yang dirahmati Allah Allah SWT telah mengutus Rasulullah SAW Dengan membawa risalahnya untuk seluruh umat manusia Disitu ada jaminan dari Allah SWT bahwa Risalah Islam akan mendatangkan rahmat bagi seluruh umat manusia Karena itu risalah Islam akan tetap relevan dan cocok untuk seluruh umat manusia Dan untuk segala urusan manusia hingga hari kiamat Allah SWT berfirman Tidaklah kami mengutus Muhammad Melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam Quran Surat Al-Ambiyah ayat 107 Imam Al-Baydawi Di dalam tafsirnya Anwar Atanzil Wasroru Attawil Atau tafsir Baydawi Menjelaskan Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad Melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam Karena risalah yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW Merupakan sebab untuk kebahagiaan mereka Dan menjadi sebab untuk kebaikan kehidupan mereka Di dunia dan di akhirat mereka Islam rahmatan alamin Bermakna bahwa syariahnya itu Merupakan syariah yang jalbu al-masoleh Wadar'u al-mafasid Yakni syariat yang mendatangkan kemaslahatan Dan mencegah dari kemafsadatan atau kerusakan Nah karena itu jika ada beberapa pihak yang menuduh Bahwa Islam sebagai penyebab konflik Dan sumber masalah Ini merupakan suatu bentuk Kelancangan yang luar biasa Kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW Hal itu tentu Tidak terbayang akan muncul Atau keluar dari seorang mu'min sekalipun Masyul Muslimin rahimahumullah Memang banyak sekali konflik di dunia ini Dan banyak pula problem terjadi Di tengah-tengah masyarakat saat ini Kalau kita mendalami Ternyata faktor penyebab terbesarnya Sesungguhnya adalah penerapan sistem Yang bertentangan dengan syariah Allah SWT Jadi sistem sekularisme kapitalisme Islam sebagai sebuah ideologi dan sistem kehidupan Yang memang sekarang tidak diterapkan di dunia saat ini Tentu bukanlah penyebab semua konflik dan persoalan yang terjadi Bahkan Islam tidak ada hubungannya sama sekali dengan semua persoalan dunia saat ini Perang dunia pertama satu dan kedua misalnya Sebagai konflik terbesar di dunia Ternyata faktornya bukan Islam Semua negara utama yang terlibat dalam perang dunia satu dan dua Mayoritas penduduknya justru beragama nasrani Atau kita ambil contoh konflik Korea Utara Korea Selatan misalnya Atau konflik Vietnam Atau konflik dan tragedi Balkan Kemudian konflik-konflik di Afrika dan seterusnya Di antara sebabnya adalah ambisi dan kebijakan politik negara-negara barat Atau negara-negara besar Yang mengadopsi ideologi sekularisme kapitalisme Dengan penjajahan sebagai metode baku mereka Begitupun misalnya invasi Rusia terhadap Ukraina Konflik Korea, konflik Taiwan dan lain-lain Sebabnya ya masih sama Konflik negri-negri muslim sekalipun Seperti konflik di Irak dahulu ya Yang sempat terjadi Juga bukan disebabkan oleh Islam Khususnya kita lihat di dunia Islam Semua itu disebabkan oleh persaingan negara-negara besar Dan ambisi yang begitu besar dari negara-negara besar itu Khususnya Amerika Untuk menguasai kekayaan alam Di negeri-negeri yang dijajah itu Hal yang sama juga terjadi dalam kasus konflik Syria dan Yemen Hingga saat ini Nah sebabnya adalah persaingan Negara-negara besar kapitalis Khususnya Amerika dan Inggris Untuk menanamkan pengaruh dan kontrol di negeri-negeri tersebut Juga akibat dukungan mereka kepada para penguasa zalim Penguasa yang otoriter Penguasa yang tiran Yang telah menyakserakan rakyat di negeri itu Nah berbagai problem yang dihadapi masyarakat di negeri ini juga Ya bukan karena faktor agama khususnya Islam Kekayaan milik rakyat misalnya Terkonsentrasi di tengah-tengah segelintir oligarki kapitalis Krisis ekonomi terus terjadi secara berulang Atau sikliknya Utang pemerintah makin menggunung Yang sampai akhir September 2022 yang lalu Telah mencapai 7.420,47 triliun rupiah Bahkan jutaan hektare lahan atau hutan Dikuasai di tangan oligarki Nah sebaliknya jutaan rakyat tidak punya tanah Harga-harga terus mengalami kenaikan Demikian pula seabrek problem ekonomi lainnya Semua ini tidak lain sebabnya adalah penerapan sistem ekonomi kapitalis Di negeri ini Sama sekali bukan Islam penyebabnya Demikian pula nilai mata uang yang terus terkikis Yang terimplikasi pada makin turunnya nilai uang dan makin mahalnya barang Juga makin menipisnya nilai kekayaan masyarakat Nah itu semua sebabnya adalah sistem moneter fat money Dan sistem ribawi Yang tidak lain merupakan bagian dari sistem sekularisme kapitalisme Nah begitu pula Banyaknya politisi yang abai dengan kemasyaratan rakyat Mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri dan kelompok Maraknya korupsi dan manipulasi oleh para pejabat Politisi dan penguasa yang obra janji Tetapi nihil ditepati Perselingkuhan penguasa dan pejabat dengan para oligarki Domainnya korporatokrasi Banyaknya undang-undang dan peraturan yang menguntungkan oligarki dan para kapitalis Dan sebaliknya meminggirkan kepentingan rakyat yang jumlahnya lebih banyak Demikian pula problem politik lainnya Semua itu sebab mendasarnya adalah penerapan sistem politik sekuler Demokrasi yang syarat modal Dan sekali lagi itu bukan Islam Maraknya pergaulan bebas misalnya Berbagai kenaklan remaja, maraknya perceraian, KDRT, maraknya narkoba dan problem sosial pergaulan lainnya Jelas bukan karena Islam Nah sebaliknya Semuanya terjadi karena Kehidupan sosial pergaulan yang diatur Dan dijalankan mengikuti Arahan sekularisme Hedonisme dan liberalisme Dengan demikian maka seluruh konflik di dunia dan problem di masyarakat saat ini Jelas bukan karena faktor Islam Islam bukan tidak ada hubungannya sama sekali dengan semua itu Bahkan Islam tidak ada hubungan sama sekali dengan berbagai persoalan tadi Nah sebaliknya semua konflik dan problem yang terjadi di seluruh dunia Justru berpangkal pada penerapan ideologi sekularisme kapitalisme Nah anehnya hal itu tidak disinggung ya Dalam berbagai forum global Termasuk dalam forum G20 yang lalu Mereka malah menuding Islam sebagai sumber konflik dan sumber masalah Tuningan bahwa Islam sebagai sumber konflik dan sumber masalah Ya sebenarnya merupakan pandangan khas kapitalisme atau sekularisme Sebabnya sejak awal Sekularisme menolak peran agama Terutama Islam di dalam kehidupan Karena itu Solusi yang ditawarkan oleh kaum sekuler Seperti sekularisme agama Dialog antar agama Moderasi agama Atau moderasi beragama Dan yang lain-lainnya Ini merupakan solusi yang berasal dari sekularisme Yang justru tidak menyentuh akar persoalan konflik Dan problem yang terjadi Solusi tersebut malah banyak menimbulkan masalah-masalah baru Masih al-Muslimin rahimahkumullah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan bahwa Berbagai kerusakan dan problem di dunia saat ini terjadi karena penyimpangan terhadap syariahnya Allah berfirman A'udzubillahimna syaitanil rajim Zohar al-fasadu fil barri wal bahri bimakasabat Aydinnas Liudhikahum ba'wal ladhi amilu La'an lahum mirji'uni Telah tanpa kerusakan di darat dan di laut Disebabkan oleh perbuatan tangan manusia Supaya Allah menimpakan kepada mereka Sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Quran Surat Ar-Rum ayat 41 Artinya Semua kerusakan yang terjadi di dunia ini adalah karena Ragam kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia Kemaksiatan manusia ditunjukkan oleh sikap mereka yang berpaling dari syariah Allah subhanahu wa ta'ala Siapa saja yang berpaling dari peringatanku jenial Quran Maka sungguh bagi dia penghidupan yang sempit Quran Surat Toha ayat 124 Kehidupan yang sempit Tercermin dalam banyak problem kehidupan Sebagaimana terjadi saat ini Di seluruh dunia Dan sebabnya jelas karena manusia berpaling dari Al-Quran Dari syariahnya Masyaul muslimin rahimahumullah Islam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia Islam mengatur akidah dan ibadah yang bersifat pribadi Termasuk mengatur akhlak, makanan Minuman, pakaian, dan sebagainya Namun Islam pun mengatur aspek muamalah Misalnya aspek moneter Islam menetapkan bahwa moneter harus berbasis emas dan perak Dalam aspek ekonomi Islam menetapkan sejumlah aturan yang dihukum Islam melarang riba Islam pun mengatur jenis dan pengolahan kepemilikan Misalnya mengatur tambang dengan deposit besar, sumber energi, fasilitas publik, dan milik umum lainnya Dengan melarang individu untuk menguasainya Atau sekolombok individu untuk memilikinya Karena semua merupakan milik umum Yang penyerahan pengolahannya Menurut pandangan Islam diserahkan kepada negara Untuk kepentingan rakyat Islam mengatur masalah pertanahan Islam mengatur hukum-hukum tentang pertanian Industri dan perdagangan Islam pun menetapkan sejumlah hukum Ekonomi dan yang lainnya Islam juga mengatur politik dan pemerintahan Islam misalnya menetapkan bahwa kedaulatan Atau hak membuat hukum itu ada pada Allah SWT Kekuasaan ada di tangan umat Penguasa adalah pelayan rakyat Rakyat wajib mengontrol penguasa dan seluruhnya Islam pun menetapkan hukum pidana dan sanksi Baik hudur, jinaya, takzir maupun mukhalafat Islam pun mengatur kehidupan dan pergaulan sosial Semua keletapan syariah Islam itu tentu Untuk mengatur kehidupan manusia Dan mengatasi berbagai problem yang terjadi Tengah-tengah mereka Hukum-hukum syariah Islam itu Ada yang bersifat umum dan global Ada yang mengandung ilat syariah Dan merupakan kaedah-kaedah Dari nasna syariah itu dapat diistimbat Sejumlah hukum Untuk menjawab berbagai problem Yang baru yang muncul di tengah-tengah kehidupan manusia Dengan begitu Solusi yang dibawa oleh Islam Untuk problem manusia itu bersifat dinamis Dalam arti Semua problem yang dihadapi manusia Dimanapun dan kapanpun Pasti dapat diselesaikan dengan syariah Islam Allah SWT menjamin Semua persoalan yang manusia alami Dan berbagai solusinya di dalam Islam Tentu sudah Allah tetapkan Sebabnya Allah SWT telah menurunkan Al-Quran Sebagai penjelas atas segala sesuatu Tibianan likul disyair Dengan demikian Syariah Islam merupakan solusi dinamis Dan solusi terbaik Untuk segala problem kehidupan manusia Syariah Islam pastinya akan membawa rahmat Yakni mendatangkan kemaslahatan Dan mencegah kemapsadatan Bagi seluruh manusia Hanya saja Hal itu tentu tidak akan menjadi real dan faktual Kecuali jika syariah Islam itu Diterapkan secara nyata Dan secara kafah atau menyeluruh Ini menjadi tanggung jawab Tugas dan kewajiban kita semua Alhasil Kita semua harus bergegas Bersegera Mewujudkan penerapan Islam Dan syariahnya tersebut Masyarakat muslimin Rahimah kumullah Demikian yang dapat disampaikan Materi yang Saya kutip dari Buletin Kafah Yang terbit pada pekan ini Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Rabbana atina fidunya hasanah Wa fil akhirati hasanah tawakina adha banar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!